Hai saya ini apa nih bentar ih kei kartung anjir Nah sekarang sudah ada keikat ya temen-temen di game oceanomat di versi ini ya bisa semuanya kembali bisa gue rena ya manteng ya maksa besi kenyataan Oke hidup kali ini guys untuk kali ini kita akan bermain lagi game oceanomat ya tempat game rough Androidnya dan hari ini pasti kalian senang banget yang kalian tunggu-tunggu temen-temen hari ini gua mau share game oceanomat versi terbaru di versi 1.149 cuy jadi disini ada major update atau update besar-besaran ya temen-temen wii wii ini dia pasti kalian nggak nyangka kalau ini bukan game oceanomat ya ya ini ini game oceanomat ya temen-temen ini update besar-besaran cuy ya jadi pastikan kalian tonton aja video ini sampai selesai cuy oke kesini dulu kali ini kita akan share game oceanomat versi terbaru versi 1.149 ya temen-temen dan sudah mod unlimited gold temen-temen jadi pastikan kalian tonton aja video ini sampai habis tapi sebelum kita lanjut buat temen-temen yang bergabung yang berada sangat terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa juga di subscribe juga channel rayon sana ini karena kita menuju 2000 subscriber pertama di Kecamatan guys jangan lupa juga di subscribe ya oke dan juga lonceng notifikasinya coy ke disini ada beberapa update di game Oceanomat temen-temen yang pertama yaitu ada konstruksi baru dan lebih baik ya temen-temen ya contohnya seperti ini nih seperti ini apa namanya wal ya temen-temen dan ini juga perubahannya besar banget coy untuk rakitnya juga ya atau rafanya nih ya aduh besar banget gitu ya guys jadi gua jelas kan lagi ya temen-temen yang pertama update tanya itu gua translate aja nih ya kalau kalian nggak ngerti di Inggris yang pertama yaitu ada konstruksi baru dan lebih baik ya contohnya nih ya seperti wal ini temen-temen jadi sebelumnya wal di update 148 itu agak kecil ini agak lebar ya jadi lebih mirip PC coya lebih mirip rapi sih gitu pokoknya Oke yang kedua yaitu adalah memilih warna bangunan nah disini unik banget penuhnya kalian ke menu crafting atau ke icon hammer nah disini bisa kalian pilih kalian ke rafnya nah bisa kalian pilih warna-warnanya ya teman-teman ada warna biru warna merah warna biru tua warna hijau warna kuning warna putih anjir keren keren parah coy wah itu nih ya contohnya kita beli warna ini warna biru coba ya kita beli nah oke dan coba kita buat disini aha tuh oke rakit kita jadi warna biru tentunya ini keren banget jadi disini kita coba lagi yang warna merah ya nih mungkin ini lebih mirip di PC ya teman-teman ini makin keren parah gitu ya semoga aja kedepannya lebih enuh kan Oke jadi ini ada dua rakit yang berbeda yaitu warna yakit rakitnya ada rakit biru ya warna biru dan warna merah coy ini keren banget mungkin nanti kita akan buat kapal dengan warna-warni ya dengan warna-warni ini pokoknya kalian setelah jadi channel raya ini jangan lupa di subscribe ya oke update selanjutnya yang ketiga yaitu adalah menambahkan hadiah harian saat kalian login ya teman-teman ya jadi disini ada misalnya kalian login kalian akan dihadapkan nah seperti ini teman-teman ya dan dihadapkan dengan hadiah gitu reward gitu ya Nah ini dia punya misi-misinya nih ya ini ada achievement juga juga kalau kalian ini menambahkan achievement ya Oke itu dia tadi teman-teman saya selanjutnya yaitu adalah cerita baru atau story baru kalau kalian baru main terus kalian nggak skip alur ceritanya atau story-nya pasti ada ya bisa nah selanjutnya yaitu adalah menambahkan adjustment yang tadi ya teman-teman atau menambahkan prestasi nih misalnya kalian bentar misalnya kalian udah mencapai membuat apa ini ini namanya walsh ya 20 walsh kalian akan mendapatkan dua double lens teman-teman ini keren banget game ocean umat versi 1.149 ini memang keren parah ya coy ya btw kita makan dulu pokoknya yang berikutnya yaitu adalah perbaikan bug ya teman-teman jadi gak tahu ini perbaikan bug apaan nanti kita bakal coba review-review lagi ya teman-teman jadi pastikan kalian tonton aja video ini sampai selesai coy yang ketiga eh bukan yang ketiga ya yang keberapa ya enam atau keberapa yang selanjutnya ini yaitu adalah bangunan baru jadi ada bangunan baru ya teman-teman nih contohnya nih ya bentar nah contohnya kalian nah ini dia corner part of the best ini gua gak tahu seperti apa ini kayaknya untuk atap gitu sih ya bisa nah seperti ini tuh kan ya sini untuk atap itu pokoknya keren banget ya oke di sini kita hapus dulu jangan deh ya selanjutnya di sini ada barang baru lagi yaitu adalah nah ini dia teman-teman teman-teman untuk tangganya yaitu untuk tangganya ke atasnya kayak di revisi bisa kalian sendiri tuh ya nah disini kita bakal buat tapi gak bisa coy kekurangan item ya kekurangan barang coy nanti kita nah ini juga ada ini ada rock barrier ya atau apa sih namanya pagar gitu ya pagar dari tali teman-teman itu kan bisa kalian sendiri ada pagar coy keren parah coy ya ada juga wooden door ini ah jadi ini bangunannya diperbaiki lagi ya teman-teman jadi lebih baik pokoknya keren banget Oke kita lanjut lagi teman-teman yang berikutnya yaitu adalah sumber daya yang terapung terlihat baru ya teman-teman sumber daya itu apa nah misalnya nih nih ini ya sumber yang dimaksud sumber daya ini yang ada di air ini ya yang terapung ke baru semua tuh kan log ada rating-ratingnya gitu itu keren banget nah seperti ini ini oke baru semua cuy ini major update pokoknya oke di sini kita bakal jelajahi pulau cobal ya apakah ada yang baru di pulaunya Oke kita sudah ada di dalam pulau Traficer Island ya pulau yang ada bankernya coy disini kita bakal coba jelajahi apakah ada yang baru uh boxnya ada banyak ya bentar ini disini box satu banyak banget boxnya coy bentar-bentar ini disini juga ada box coba kita buka ya apakah isi boxnya gitu ya kita lagi buka kita tunggu ya loh kok kosong gitu ya Oke coba kita ke box yang kesana ya box kesana apakah ada isinya gitu lepas dikenalkan tonton aja pin ini sampai selesai coy Oke kita coba buka dan kita tunggu wii oke ini sekarang ada isinya bisa ini apa nih bentar ih kayak kartu anjir wih ada key kartu teman-teman bentar-bentara oke key kartu sudah kita ambil ya teman-teman anjay anjay-anjay oke bentar-bentara nah sekarang sudah ada key kartu ya temen-temen di game Oceanomat di versi ini ya bisa wih keren barah coy oke di sini coba kita ke dalam bankernya ya eh gua gak tahu ini ini update besar-besaran tuh ya jadi pastinya gua harus adaptasi lagi gitu loh ya kita bakal menuju ke dalam bankernya nih ya kita disuruh untuk kesini nih bentar ada hewan tuh ya jangan sampai nyerang hewannya coi ini apa Oke kita tunggu oke ini apa nih eh door of the bunker Oh jadi untuk bisa membuka bunker ini sekarang harus menggunakan key kartu bisa tuh jadi untuk bisa membuka bunker ini sekarang harus menggunakan key kartu temen wah ini keren parah jadi sekarang udah ada key kartu ya tuh kan nih gua bisa kalian sendiri tukai kerkat ismail magnetic Oke langsung aja kita open coy Oke Oke kita sudah ada di dalam bankernya ini di dalam bankernya lagi ya takut konten berulang mungkin kita bakal langsung kembali lagi lagi-lagi aja ya karena disini gua udah tahu apa aja di dalam isi bankernya ini biadik anjir sumpah-sumpah kaget-kaget ada musuh ih anjir uhuh sumpah kaget beneran coga bohong dah jadi sekarang kita sudah ada di luar pulaunya lagi ya teman-teman di kesimpulannya kalau kalian ingin membuka bunker ini ya kalian harus bisa mengumpulkan key kartu ya itu dia tadi dan kita bakal kembali langsung aja ke rakit kita coya kita langsung aja back go home itu jelas li langsung aja coy dan oke sekarang kita sudah ada di base kita atau di home kita ya teman-teman jadi sini kita lanjut lagi reviewnya nah disini kita ke menu icon craftingnya disini ada menu baru tonton yaitu menu dekor nih ya nah menu dekor ini adalah kayak dekorasi gitu ya yang pertama ada share trophy with a spear nah yang yang pertama itu adalah trol piala hiu ya piala hiu menggunakan apa tombak ya teman-teman tuh kan lalu yang kedua itu adalah piala hiu dengan mancing ya wah keren parah coi ini kok mirip kayak di game survive on rap ya yang kemarin udah kita review itu loh update tanya ini juga ada tropi apa nih tropi mulutnya dong ini mulutnya hiu coy mulutnya dijadiin piala bayangkan ini juga ada apa nih tombakan gitu ya atau si beautiful and convenient target Oh iya nih kayak tombak gitu ini juga ada tempat duduk sekarang teman-teman anjir tempat duduk dari ke Palem ya teman-teman dari sang Palem nah ada meja juga sekarang guys ikan parah mungkin nanti kita bakal buat meja ya teman-teman ada jam juga coy ya bayangkan ada jam juga teman-teman ini keren parah dan kesimpulannya ya teman-teman jadi di update-an 1.14 dan ini adalah major update dari game Ocha nomad ini ya ini update-annya itu di tanggal 20 Juni ya teman-teman Juli Juli bukan 20 Juni jol 20 Juli ya teman-teman jadi itu dia tadi teman-teman untuk update-annya di sini kita review lagi ya teman-teman apakah ada yang baru di sini untuk ke produksinya kayaknya sih enggak ada ya teman-teman produksi enggak ada yang yang baru untuk kraftnya nah ini dia ada nih ada corner of the best ada juga corner part of the best juga mungkin ini yang pertama ini untuk lantainya yang kedua ini untuk atapnya ya guys ya Oke udah situ aja teman-teman dan ada juga metal wall juga metal wall udah dari dulu ya ini udah dari dulu sih udah gitu aja ya teman-teman jadi ke survival coba ya kita ke survival apa ada yang baru nah enggak ada ya yang baru tentu masih sama semuanya nih gua penasaran nih gua mau pengen buat ini nih item military backspeaknya nih gua penasaran banget tapi susah buatnya coi ya oke di sini kita buat lagi nih coba kita buat rakit di sini aha kita buat apa ya setrawal aja aja dia kita buat setrawal menggunakan warna biru coy nah kita buat di sini aha bentar santai-santai kita buat di sini ya Nah oke keren parasito ini sumpah dah nah oke guys nah kita lihat loh kok ini maju sebel kecoh ini maju sebelah gapap lagi bisa oke di sini ini apa nih icon apa Oh ini untuk rewardnya teman-teman yang tadi gua bilang ya tunggu